Gerombolan geng motor menyerang pemuda dan melakukan penganiayaan di kawasan Jalan Kebonkopi, RT1 RW9, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jumat 7 Juni 2024 di Nihari. Aksi brutal gerombolan geng motor tersebut terekam CCTV dan dalam rekaman CCTV yang beredar awalnya terlihat ada sejumlah pemuda yang sedang berbincang di dekat pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Setelah itu datang gerombolan geng motor sebanyak delapan orang yang berboncengan menggunakan empat sepeda motor, kemudian mereka berhenti dan melakukan pemukulan beberapa kali kepada pemuda itu, lalu pelaku langsung melarikan diri. Saya jadi anaknya kalau nggak salah sekitar jam 1 lebih itu posisi saya baru masuk rumah, terus kedengeran suara geber-geber motor. Saya penasaran pas lihat CCTV ternyata ada keributan, terus teman saya ada nge-WA, dia bilang tolong lihat CCTV katanya ada yang geber-geber depan baru, pas dilihat benar ada yang nikuti. Nah itu kalau dilihat dari CCTV, teributannya apa, dipukul atau pengundang senjata tajam atau gimana? Dipukul pakai balau sama dilempar batu. Berarti nggak ada yang... Jadi sih orang yang dipukulnya posisinya lagi beli basuh ikan di sini. Berarti diserang secara tiba-tiba itu mah ayah? Ada gerombolan dari arah sana, pas datang tiba-tiba pada turun, terus pukul pakai balau, batu, dilihat dari sisi-sisi. Berapa orang kira-kira perbanyakan kalau dilihat dari 2? 2 orang. 2 orang, kalau pelakunya apa? Tapi yang parah main 1 orang, yang nggak lari. Yang nggak lari, ya. Si pelakunya kira-kira berapa motor gitu? 5, ada 4. 4. Robongan berarti ya memang, memang robongan. Pakai motor trail sama etic pen. Setelah itu langsung pergi, kang kabur gitu? Iya. Siap loh, kabur. Kabur ya? Iya. Kak, ada yang tersisa di sini air batu atau balok atau apa gitu? Ada, ini batu-batu yang berserakan di sini. Oh, masih ada berarti ya? Ini pakai batu yang ada di sini, terus itu payu-payu yang putus dicukul ada tulisan. Kan kalau dilihat dari sisi TV, untuk pelaku atau korban ada yang orang sini atau semuanya buka gitu? Orang jelas di seluruh itu. Gue kesti dipastikan. Nggak jelas dilihat dari sisi TV-nya. Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Supangkat, membenarkan adanya kejadian tersebut dan saat ini anggota Polsek Cimahi Selatan dan anggota Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan penyelidikan. Betul, kami sudah melihat rekaman CCTV-nya, saat ini kejadian tersebut sedang dilakukan pengecekan ke TKP, kata Gofur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.